Alemah! 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 Arema FC terus menepak kekuatan menghadapi Liga 1 2020 nanti. Setelah menggelar Training Center atau Pemusatan Latihan di Batu, sekuat Singoedan bakal menjajal sejumlah tim kuat dalam tajuk pramusim. Rangkaian uji coba tersebut tentunya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tim Arema pasca menggelar serangkaian pemusatan latihan dan uji coba melawan tim lokal. Musim 2020 ini, turnamen pramusim Piala Presiden resmi tidak dikelar. Ini dilakukan demi tercapainya jadwal Liga 1 yang tepat waktu. Ini dilakukan karena berdekatan dengan ajang dua tahunan AFF Cup. Hal tersebut membuat Arema mencanakan untuk menggelar ajang pramusim pengganti. Sejumlah tawaran uji coba berdatangan salah satunya datang dari tim yang diasuh oleh mantan pemain Arema, Noh Alamsa, yaitu Tanjong Pagar United. Tawaran uji coba tersebut ditawarkan oleh salah satu agen pemain yang keposturan punya hubungan baik dengan manajemen Arema FC. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi tentang kapan laga tersebut bakal dikelar. Selain itu, ada juga yang menyebut jika Arema bakal kembali turut ambil bagian dalam mini turnamen Trofeo Persija. Mini turnamen tersebut biasanya memang dilakukan hampir tiap pramusim. Kabarnya, Trofeo Persija tersebut bakal mengundang Arema dan Selangor FA sebagai calon lawan. Selain dua tawaran uji coba pramusim tadi, Arema FC juga mengaku siap ambil bagian dalam piala Gubernur Jawa Timur yang sudah lama vakum. Turnamen tersebut rencananya akan diikuti oleh lima tim asal Jawa Timur serta tiga tim undangan dari luar Jawa Timur. Turnamen ini setidaknya lima tahun vakum setelah di tahun terakhir penyelenggaraannya memunculkan Arema sebagai juara bertahan. Pihak manajemen Arema FC sendiri belum mengkonfirmasi seluruh tawaran uji coba yang masuk. Namun yang hampir pasti jika uji coba bakal dilakukan pada minggu awal Februari nanti. Yaitu setelah pemain asing mulai bergabung berlatih dan membaur dengan pemain lain. Sebab Liga 1 2020 secara resmi bakal dikelar akhir Februari mendatang. Terima kasih telah menonton!